Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel mjrt53 racing channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor tune up dan board up sepeda motor teman-teman semuanya kali ini saya lagi menggarap satu buah motor fari eh sorry Mio Mio lama ya ini Mio lama 5TL jadi kita akan lakukan tahap pemberapan untuk motor Mio ini apa aja yang digarap nah jadi pertama-tama kali kita bongkar motor ini memang sudah dalam keadaan upgrade-an cuman belum maksimal kata pemilik dari kendaraan motornya seperti itu ya saya coba maksimalkan sekarang piston ini kita gunakan diameter 55 jadi dengan piston diameter 55 kapasitas CC menjadi 130 cc-an lah untuk dipadukan dengan struk standar 57,9 ini cowak pistonnya udah kita sesuaikan kelihatan besar karena memang untuk klep di motor Mio ini kita besarkan webnya kita menggunakan klep 2824 dengan piston 55 ya kemudian untuk no kenas dan perklep saya menggunakan produk dari BRT tetapi untuk no kenasnya kita custom ulang untuk titik sentuhnya kita atur ulang ya karena hitungannya kita punya sendiri nah kelihatan tampak disini untuk no kenas teman-teman bisa kita lihat ini udah hasil dari kita custom ya udah hasil dari kita custom bentuknya menjadi seperti ini ini aslinya tadinya tuh T2 kita custom ulang untuk karburator masih bawaan dari motor ini jadi menggunakan karburator CPO 28 untuk karburator sih kalau misalkan didengerin sewaktu motornya pas datang settingannya itu lumayan Hai kemudian untuk latuk rollernya menggunakan PRT juga ya karena ini sepasang dengan no kenasnya Hai untuk headnya nah ini pakai head ukuran klepnya 2824 ini udah kita maksimalkan juga sekarang itu di-porting di-squish ya disesuaikan dengan diameter klep untuk gap klepnya disini sekitaran 4,5-5 mili jadi cocok untuk overlap yang lumayan agak tinggi karena overlap no kenasnya saya bikin di 3,1 dan 3,2 ok hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati